Mr. Queen episode 7 Hai, selamat datang di channel ini Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Di video kali ini, ada cuplikan buat Mr. Queen episode 7 Dimana si Raja terlihat sangat mengkhawatirkan si Ratu Terlihat si Raja menjaga si Ratu sendirian Jadi si Raja ini kan siangnya janjian sama si Selir Hua Jin Kalau dia akan mengunjungi si Selirnya pada malam ini Tapi nyatanya si Ratu pingsan dan akhirnya Si Raja malahan jaga si Ratu dengan sangat-sangat mengkhawatirkan si Ratu Berarti si Selir Hua Jin kesepian lagi dong malam ini Mimpin si takutnya si Hua Jin gak jadi suratin ayahnya Sekretariat Kerajaan untuk menolak penggulingan si Ratu Karena kan Raja minta tolong tuh sama Hua Jin Karena sekretariat Kerajaan kan ayahnya Hua Jin Yang sangat dirhomati dan juga banyak lingkutnya guys Jadi bisa-bisa kalau si Raja tidak datang malam ini Bisa-bisa dia tidak jadi menyuratinya dong guys Oke sin berpindah ke Byung In yang mengetahui sang Ratu pingsan Lalu dia langsung mendatangi si Ratu Karena dia juga mengkhawatirkan sang Ratu Byung In menyadari si Raja tidak menyukai sang Ratu Karena sang Ratu berasal dari klan Kim Byung In pun datang membawa beberapa pasukannya Nimin si merasa kalau Byung In berpikir dengan pingsannya si Ratu Adalah rancananya si Raja yang dimana dia pengen membunuh si Ratu Makanya si Byung In ini pengen melakukan penyelidikan guys Tetapi di akhir terlihat Raja dengan gagah mengatakan Kalau dia adalah wanitaku Disini juga ada cuplikan dimana si Ratu Kocak sudah sadar Tapi sepertinya masih si jiwa Jampohan di dalam tubuhnya si Ratu Karena si Ratu masih terlihat tomboy Dengan gainya yang biasa guys Oke deh Sekian dulu cuplikan episode 7 dari aku Bye-bye